Halo if to people, balik lagi sama gue Sarimi Oke di video kali ini gue bakal bahas karakter baru ya Karena leaknya udah ada hari ini Yang berarti besok karakternya itu bakal rilis Karena biasanya Zikza itu ngerilis leaknya itu sehari sebelum karakternya rilis Dan karakter tersebut adalah Osea tapi versi Dark Sebenernya karakter ini udah gue tebak ya kemarin kemunculannya Karena Zikza ngeluarin aksesoris baru yang namanya The Devil Di event Yuki Witch of Winter ini Jadi ya kata kuncinya udah ada Devil ya iblis Dan ya bener aja Osea Bewicing Devil yang keluar Oke kita langsung bahas singkat aja Dari basic statnya sendiri gue liat HPnya ini lumayan tinggi ya Untuk karakter, untuk seukuran karakter dia Tapi attacknya gak bisa terlalu diharapin ya Karena 241 doang Dimana kalau ini udah 296 ya Reyna sendiri tuh udah 290 hampir 300 gitu Untuk speednya sendiri Lumayan ya menurut gue sedang-sedang aja Tapi gak terlalu cepet juga Di sedang, 200 itu di sedang lah menurut gue Sedang-sedang aja Oke kita masuk ke skillnya Oke untuk active skillnya Pertama kita bakal bahas dari Poison Trick Jadi Poison Trick ini itu fungsinya buat ngasih Poison Ke satu musuh doang Tapi ada chance 25% Dia ini bakal ngasih Mega Poison Kalau kalian gak tau Mega Poison itu Mega Poison itu ya Poisonnya mirip Mirip sama Poisonnya si Dark Alen dari Sevek Poisonnya Atau dari pasifnya Dark Reyna Yang Mega Poison entry itu Damagenya 20 kali lebih sakit dari Poison biasa Jadi lumayan decent Dan cooldownnya ini 100 time use Dan nambah 2 spirit Bagus banget buat nge-charge spirit tim kalian Dan ingat dia ini user staff ya Jadi dia bisa mutung cooldown yang 100 ini menjadi 80 Kalau diukurkan bisa lebih cepat lagi Oke untuk skill keduanya yaitu Tone Dimana ini agak unik ya Karena dia satu-satunya Kayaknya karakter yang punya sistem tone ini Sebenernya ya kalau kalian udah main game RPG Dari sejak lama Kalian gak bakal asing dengan arti tone Tapi kalau kalian masih asing Tone ini istilahnya itu ngeledek ya Jadi dia bakal ngeledek satu musuh Dan bikin musuh itu marah Istilahnya temperament Bikin musuh itu nge-attack dia Jadi secara gak langsung Dia ini bisa ngalihin perhatian DPS musuh Ke dirinya sendiri Dan gilanya Ketika dia lagi posisi tone ini Punya status tone ini Dia gak bakal bisa mati Dan status tone ini Bakal hilang ketika dia di-hit Amam musuh yang dia tone Atau yang dia ledek Dan skill ini bakal kekunci ya This skill become block after use Until the user active another active skill Jadi skillnya ini bakal kekunci Sampai dia menggunain 3 skillnya ini Mau blood treat Blood assassin Maupun poison trick Gitu ya Dan Dia ini bakal jadi guardian juga ya Jadi ya Seperti yang gue bilang tadi Dia ngalihin perhatian Dengan cara Bikin dia menjadi status guard Jadi mirip-mirip Freya kemarin ya Jadi dia punya status guard juga Cuman Lebih unik aja Karena sistemnya tone Jadi bisa lebih spesifik Dan ya Tone ini gak bisa di-apply dua kali Jadi mirip slip ya Ketika Udah sekali gitu Gak bisa di-apply lagi Itu tone Oke Untuk skill ketiganya Yaitu blood assassin plus Dimana dia bakal ngasih 500% damage Kedua musuh Dan bakal nge-ignore Enemy damage reduction effect Anti armor Ya udah sewajarnya ya Di meta sekarang itu Ada damage reduction effect Dan menurut gue Decent banget sih Damagenya itu Kedua musuh Ini mirip-mirip survivor fury nya Dark Darkjan 500% Kedua musuh Tapi anti armor Bedanya disitu Cuman dia pake blood Jadi kalo kalian gak tau blood Dia ini nggunain tumbal gitu Dia bakal ngorbanin Unit di paling belakang ally Tapi kalian gak usah khawatir Biasanya karakter-karakter tipe blood Itu bisa nge-semon minion Buat mereka jadiin tumbal Buat ngeluarin skill-skill nya Untuk cooldownnya lumayan tinggi Tapi menurut gue Karena di user staff Bisa dimaafkan ya Karena User staff Pasti bisa Motong cooldown Atau time use Dan kalo di quicken Bisa jadi Kayaknya 100 time use doang Dan Lumayan decent Untuk seukuran support Menurut gue Damagenya Cuman Ya Cuman dari satu skill ini doang Sama skill ini Tapi kalo skill ini Itu 25% doang Yang grand mega poison nya Jadi kayak Ya Gacha lah istilahnya Tapi Ya menurut gue Untuk seukuran support Damagenya lumayan Oke lanjut ke skill Keempat nya Atau skill support nya Dia namanya itu Blood Threat Dimana dia ini Bakal nge-sacrifice Atau nge-numbalin unit Yang paling belakang Jadi dia bakal Nge-numbalin minion Dan bakal nge-heal Dua ally Dua ally Jadi mirip-mirip Artemia ya healnya Cuman dia Ngasih status Endress juga Dan Heal nya ini Bergantung sama Jumlah attack nya Osea Makin tinggi attack nya Osea Heal nya ini Bakal Makin tinggi juga Dijumlahin dari 350% ini Dan dia bakal ngasih Status endress Yang ningkatin damage Yang Di unit Yang dia kasih Heal ini Wow Mantap juga ya Ngasih heal Sekalian Ngasih endress Gila cuy Dan Ini Narget dua musuh Dan cooldown nya Menurut gue Pendek banget Dan bisa di-spam Karena Cuman ngurangin Satu spirit Wow Gila sih Dan ini unlimited Gak kayak aku kemarin Oke lanjut ke pasifnya Yaitu Hollowweight healing Jadi intinya Pasif ini tuh Ketika dia dapat Heal Dia tuh bakal Nge heal Setelah dia dapat Turn Dan turn nya itu Berakhir Jadi dia Misalnya nih Dia belum dapat Turn Dia dapat Hit Dan dia itu Bakal nge heal Setelah dia dapat Turn Dan bukan pas Turn nya ya Dia nge heal Tapi setelah Dia selesai Turn Selesai Dia menggunain skill Kayak gitu Ya gitulah Pokoknya Dan dia bakal Nge add Satu kuromori Jadi dia bakal Ngesummon Minion Yang bisa kalian Tumbalin nanti Buat dia Ngeluarin skill Jadi lumayan mandiri Ya osiya ini Menurut gue Oke skill Pasif keduanya Yang menurut gue Paling gue cari Yaitu Auto Poison Plus Jadi ini Dua pasif Yang digabungin Jadi pasifnya Si Darkalen Sama pasifnya Enders Astrid Yang Earth Itu digabungin Jadi kalau kalian udah Pernah Nyobain Enders Astrid Earth Itu ya pasifnya mirip Yaitu setiap Musuh entry Itu bakal Kena Poison Dan satu lagi Pasifnya Yaitu Dia bakal ngeheal Setiap Musuh yang punya Poison itu Dapat turn Dan healnya itu Lumayan gede Oke menurut gue 30% dari Mag HP Dan dia Ini kayaknya Ngehealnya Lewat pasifnya Semua ya Dari Dia kena hit Sama Dari Regen Poison Kayak gitu Oke kayaknya segitu aja sih Pembahasannya Menurut gue Dia lumayan Decent ya Lumayan keras juga Kayaknya Tapi untuk Timeline-nya Kayaknya kurang tepat Karena SL Mina Baru aja rilis Dimana SL Mina itu Karakter yang bisa Ngeburst Satu karakter Secara cepat Dan langsung Bisa mati Dan sayangnya Osia ini Itu gak punya Holdground Sama sekali Jadi kalau dia Kena burst Kecuali dia Lagi posisi tone Itu ya Dia langsung Bisa mati Jadi Pertimbangkan Baik-baik Kalau kalian mau Gacha ini besok Tapi menurut gue Yang paling benefit Dari dia ini Adalah Pasif auto poison Apalagi kalian Baru gacha SL Mina Kemarin Kesulitan Lawan karakter-karakter Yang punya Holdground Kalian bisa Gacha Karakter ini Karena gue sendiri Personally Butuh juga Auto poison ini Karena Bisa mempersingkat Waktu gue Buat ngekill Karakter-karakter Yang punya Holdground Oke Kayaknya segitu aja Review kali ini Untuk tier sementara Menurut gue Dia ini bisa masuk Di antara Tier S Sama Tier S Plus Itu bisa jadi Tapi Kayaknya gue Belum tau Dari sistem Tonnya ini Kayak gimana Apakah dia Kalau di hit Sama musuh Yang gak Ketauan itu Bisa langsung mati Atau dia Immortal Terhadap Semua musuh Gue kurang tau Jadi kita lihat Besok Oke Gue Sarimi See you next time And Goodbye Sub indo by